Halo guys ketemu lagi sama gue aja kenalin kalian bosan dengan tampilan homescreen yang gitu-gitu aja Oke di video kali ini gue mau rekodasikan 7 budget yang bisa kalian gunakan nih di aplikasi kwgt supaya tampilan homescreen di HP kalian itu tambah mantul dengan menggunakan widget ini kalau gitu langsung aja deh kalian tonton videonya oke buat kalian nih yang masih pada belum tahu apa itu kwgt jadi kalau gitu itu adalah salah satu aplikasi yang cukup populer ya di kalangan kostum tema Android dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa membuat atau menggunakan widget untuk digunakan di layar homescreen Oke jadi apa aja nih rekomerasi widget yang bisa kalian gunakan di aplikasi kwgt untuk yang pertama yaitu 12 kwgt sesuai dengan namanya 12 kwgt memiliki tampilan yang mirip dengan Android 12 yang mana memiliki tema materi jigen yang cukup bantul waktu kita gunakan di dalam layar homescreen sel itu pilihan tema pun juga banyak dan tema yang ada di sini bisa kalian gunakan ya dan kalian atur sesuai dengan selera kalian masing-masing enggak sekedar cuma tema widget aja nih di dalam sini kalian juga bisa menggunakan wallpaper seperti tampilan yang ada di Android 12 yang bisa kalian gunakan untuk mempercantik tampilan di layar homescreen kalian nanti buat rekomendasi yang kedua yaitu dax kwgt aplikasi yang rilis bulan Maret 2020 yang sudah memperoleh lebih dari seribu unduhan memiliki banyak tema yang modern yang dapat kalian gunakan di dalam layar homescreen berkat konsep design user interface yang biasanya dari New Morphic UI jadi membuat tampilan layar homescreen terlihat lebih kekinian jadi tambah mantul tampilannya ini ketika kita sedang berada di layar homescreen nah buat rekomendasi yang ketiga yaitu Felix kwgt buat kalian suka dengan tampilan yang simpel dan minimalis Felix kwgt cocok banget nih buat digunakan di layar homescreen dan HP kalian setelah itu kalian juga bisa mengedit baik itu untuk tampilan temanya atau direct link di setiap icon widgetnya terus pilihan widgetnya pun di sini juga banyak seperti widget kalender widget musik dan juga widget media sosial yang tentunya bisa membuat tampilan di layar homescreen kalian nih jadi lebih cantik lagi buat yang keempat yaitu shadow kwgt shadow kwgt merupakan aplikasi widget eksklusif yang mengusung tema yang elegan dengan desain yang keren di dalam sini menyediakan banyak tema yang bisa kalian gunakan yang bikin tampilan homescreen kalian nih terlihat jadi lebih kekinian yaitu kan juga bisa nih mengunci icon di beberapa widget supaya tidak berubah tampilannya waktu kita sedang menggunakan wjt ini nah kalian tinggal pilih aja nih tema mana yang kira-kira lebih cocok untuk digunakan di layar homescreen kalian nanti kemudian buat rekomendasi yang kelima yaitu Oreo kwgt salah satu widget yang dapat membuat tampilan layar homescreen kalian nih terlihat seperti tampilan di HP iOS menurut gue sih widget ini salah satu widget yang terbaik ya karena memiliki banyak tema dengan tampilan yang cantik nah didalam widgetnya ini kalian bisa gunakan banyak pilihan tema yang bisa kalian sesuaikan dan kalian pilih untuk digunakan nanti Oke untuk rekomendasi yang ke-6 yaitu Magnum kwgt kalau sebelumnya HP kalian bisa mirip iOS nah kalau widget yang satu ini nih bisa bikin tampilan HP kalian itu seperti terlihat layaknya HP Windows Phone di dalam sini kalian bisa atur tampilan widget mana yang mau kalian gunakan nanti pilihannya pun juga banyak tinggalkan atur dan kayak sesuaikan dengan selera kalian masing-masing nah buat yang terakhir yaitu floral kwgt berupakan salah satu widget simple yang dapat mempercantik tampilan layar homescreen kalian dibanderol dengan harga 12.000an dan bisa mendapatkan banyak pilihan tema widget yang mantul di dalam sini apalagi kalau kalian padukan dengan icon dari flag makin tambah mantul lagi nih tampilannya ketika berada di layar homescreen nanti nah itu deh guys setuju rekomendasi widget yang bisa kalian gunakan di aplikasi kwgt terus gimana nih buat cara pasangnya Oke yang pertama kalian cukup install aja aplikasi kwgt kemudian install aplikasi widget kwgt yang udah gue infokan sebelumnya ya kalau udah di install buat selanjutnya yaitu kalian bisa tambahkan aja widget kwgt-nya ini yang ada di dalam pengatur homescreen untuk ditambahkan di layar homescreen kalian terus buat aplikasi widget kwgt-nya ini kemudian kalian bisa berkreasi di dalam aplikasinya ini kalian tinggal pilih aja widget mana yang mau kalian gunakan nanti lalu kalau kalian mau mengatur temanya ini kalian bisa klik ikon widgetnya ini nah di dalam sini kami satu tampilan widgetnya untuk memperbesar atau memperkecil ukuran widgetnya kita bisa masuk kedalam tab yang ini ya lalu untuk menggeser ke atas atau ke bawah kita bisa gunakan tab yang ada di sini atau kalau kalian ingin menghapus beberapa elemen kwgt-nya yang sekiranya emang nggak kalian perlukan ya kalian lakukan dengan cara menekan elemennya ini kemudian kalian tinggal pilih delete yang letaknya ada di bagian atas sini nah gampang bukan buat cara pakainya kalian bisa mencoba dan berkarya untuk bercantik tampilan di dalam homescreen kalian dengan aplikasinya ini kira-kira widget kwgt-nya favorit kalian yang mana nih Apakah lebih suka berkarya sendiri jangan lupa komentar di bawah ya Oke guys kalau gitu gua Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya Bye bye